Kakek, aku pengen kayak gini. Aku pengen kayak gini. Mau dengerin lagi? Iya. Sepanjang hidupnya, kakek harus kerja dan kerja. Sore-sore begini aja, ia masih harus memotong bangku untuk bahan tusuk sate. Kakek, aku pengen kayak gini. Kakek, aku pengen kayak gini. Iya. Kenapa kakek? Ya ini ya dibuang. Gimana? Oh gitu, jadi ini dipotong dulu. Ini ya, ini ya. Aduh, biarpun keliatannya gampang, tapi ternyata susah juga. Beda benar dengan kakek. Tangan keriputnya seperti punya mata. Biarpun begitu, kakek juga sering luka tersayat bangku. Tapi itu gak pernah dirasakannya. Sama seperti kakek, nenek juga gak bisa diam. Ia kebagian tugas menyerut dan menghaluskan bangku. Dalam sehari, mereka berdua mampu membuat seribu batang tusuk sate. Tapi hasilnya benar-benar gak sebanding. Seribu tusuk sate itu hanya dihargai 5.000 rupiah saja. Itu juga sebabnya, biarpun setiap hari membuat tusuk sate. Tapi mereka cuma bisa makan sate setahun sekali. Itu pun kalau kebagian daging kurban. Buat kakek dan nenek, gak ada istilah libur atau istirahat. Hujan-hujan seperti ini pun mereka harus tetap kerja. Ini udah ngantuk ya. Aku juga udah ngantuk ya. Bidur aja ya. Besok kita lanjutin ngobrol. Ya. Malam ini aku tidur bareng nenek. Kasurnya tipis dan kain spraynya itu aku gak tahu sudah berapa lama umurnya. Tapi kalau kakek, dari dulu lebih suka tidur di kursi. Waktu bangun dan harus mandi, aku baru tahu. Kamar mandi mereka sangat sederhana. Bahkan gak ada batasnya dengan dapur. Mereka gak punya jamban. Kalau mau buang air besar, mereka harus jalan ke empang dulu. Gak kebayang kalau harus setiap hari seperti ini. Nek, ini gimana, Nek? Cara nyalain apinya gimana, Nek? Di sini. Ini, kopi ini? Terus? Di sini. Ya, gak? Gak apa-apa nih, Nek? Aku takut, Nek. Eh, dulu. Nek, aku takut. Pakai ini dulu ya. Seneng. Ini langsung ada. Oh, gitu. Gitu. Oh, gitu tuh. Menurutku dapur ini jauh dari layak. Tapi Nenek gak pernah mengaluh. Selain membuat tusuk sate, kakek juga mau melakukan pekerjaan apa saja. Ini kotorannya ditaruh di mana sih, kakek? Hari ini contohnya. Ia diminta membersihkan empang. Untuk pekerjaan ini, kakek hanya mendapat upah 10 ribu rupiah. Tapi itu pun kadang tidak langsung dibayar. Apa hidup nih? Kakek udah lama ya, kakek disini ya, kakek? Lama. Lama, udah gak kesini. Cuman enggak lama, udah gak kesini. Itu peongnya banyak banget. Ini kakek gak jalan kayak gini, aku mah. Gak betah kali, kakek. Gak jalan kayak gini, kakek? Iya. Kakek yang makan terakhir. Kita udah selesai kakek? Kita mau ambil tulang. Iya, kita ambil uang dulu. Kakek kan ambil uang dulu. Ini ibu. Sama bapak mau pulang. Udah selesai, ibu. Kita besi polang. Terima kasih sekarang Terima kasih ya Bu Terima kasih ya Bu Terima kasih Oke, teman banget Kepsin aja ke ya